Senangnya gimana senang? Yeay! Senangnya gimana senangnya? Senangnya gimana? Yeay! U, ma, u, ba Bukan, ba U, ma, ba Ma, ba Bukan, ba, ma, ba Ma, 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 ma Ba Kok, ba sih? Ma, ba Bukan, ba Ma, ma, ma Mama Yeay! Ha? Iya Seru gak? Terima kasih Terima kasih Iya Masya Allah Fabi ayy alayyurakigumatu kadiban Makan nikmatuhanmu yang mana lagi yang kau disetakan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Masya Allah Dadah Kadini Dadah Dadah Nah ini udah hari keberapa ya kita liburan ya Ini udah hari keempat kayaknya Kan udah hari keempat lah Ini hari keempat kita liburan Besok hari Senin udah selesai liburannya Nah sekarang anak-anak mau naik kapal dulu Jadi kita mau ngeliat Gimana anak-anak naik kapal Saya juga bertanya Ternyata di Anjar ini bisa snorkeling Bisa nyeberang ke pulau lain Biasanya kita ke pulau seribu doang Tapi Ternyata disini bisa Langsung berencana insya Allah Nanti ngajak Richis Ngajak Cindy Dan Kepalanakan lainnya untuk bisa berlibur kesini Oke Sebenernya anak-anak udah mulai sakit Mereka berenang sehari tiga kali Kayak habis itu Udah mulai demam Lagi dikasih obat Habis itu mau berenang lagi gitu Yaudah kita liat aja Mariam yang tadinya sakit Mariam sebenernya sakit gondongan Sebenernya Cuman Alhamdulillah Mariam sudah dalam keadaan yang lebih baik Insya Allah Dan anak-anak lainnya Semuanya juga sehat-sehat Oke Sekarang kita mau Naik perahu dulu Nah perahunya udah nyampe Jadi kita mau naik perahu Selamat mau naik perahu Oh selamat sama Om Selamat mau naik perahu Mana perahunya selamat Oh selamat mau di atas Seperti di bawah Di mana Di atas aja ya Kita ke atas ya Biar bisa jalan-jalan di atas ya Suleman kemarin Naik perahu kan Kemarin kan Suleman takut gak Takut Tapi Suleman seneng Senengnya gimana seneng Senengnya gimana senengnya Senengnya gimana Suleman di atas aja ya Suleman di atas aja ya Suleman di atas aja ya Oh seneng Senengnya gimana kalau seneng Seneng Suleman takut gak Nggak takut kan Nggak takut kan Sudah kita mau naik kapal dulu ya Pasang lagi Suleman ngomong dong Coba belajar dulu U Ma U Ma Bukan Ma U Ma 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 Bukan Ma 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 Bukan Ma 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 Suleman U Ma 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 Coba bilang Bapak Bapak Mawak Uyuh Um U Uyuh Aura Ibrahim Aura Ibrahim Aaaa Aaaa A . . Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, Om. Ya. Dia ngeliat lagi kalau ini. Ikutin dia. Kakak mau berenang, Sleman mau kemana? Sleman mau berenang? Ya. 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 Seru nggak? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi lagi Ini udah hari terakhir Kita sekarang lagi di Mambruk Hotel Nah ini tuh pagi-pagi, jam 8 pagi Sulaiman Pagi-pagi, jam 8 pagi Saya suka banget sih sama tempat ini Kenapa? Karena Ini di Anyar, cuma 2 jam dari Jakarta Saya sering bilang kan teman-teman semua Dan perjalanannya gak jauh, gak capek Terus kita ngedapetin suasana view kayak gini Ini lautnya teman-teman, lihat Di pagi hari, Masya Allah Dan tempatnya private, jadi gak terlalu rame Dan kemudian tempat tinggalnya tuh bukan hotel-hotel gitu Tapi kayak vila-vila kayak gini tuh Jadi anak-anak tuh banyak banget spot Untuk mereka bisa lari-lari gitu Nah pada pagi hari ini Di Mambruk Hotel ini Kita juga sarapan paginya Di tempat khusus disini Di meja ini nih Di topi pantai Sarapan disini ya Allah Masya Allah, Masya Allah Pengalaman tak terlupakan Yaudah ya teman-teman semua Masih edisi liburan Jadi kalau teman-teman bingung-bingung Mau kemana ya liburan Teman-teman bisa ke Mambruk Hotel Di Anyar Cuma 2 jam dari Jakarta Bali bagus tapi jauh Karena harus naik pesawat kalau dari Jakarta Pengandaran tuh bagus banget memang Tapi juga cukup jauh Teman-teman harus naik pesawat juga Atau naik kendaraan 5-7 jam gitu Tempat wisata Indonesia bagus-bagus sih Cuma kalau teman-teman yang di Jakarta mau deket Bisa salah satunya pilihannya ke Anyar Oke Oke deh sekarang saya mau liat makanannya ada apa aja Kita review makanan dulu Waduh ya kita liat makanan yuk Kita liat makanannya apa aja Nah kita liat dulu disini ada apa Disini ada roti-rotian Masya Allah Aduh bahagia banget tinggal di Indonesia Kemarin waktu saya ke Jepang semuanya gak bisa dimakan Karena gak halal Assalamualaikum pak Wow ini uh ada omelette-nya Enak banget ya Omelette-nya Jadi kalau yang mau omelette yang mau telur Dimasakin sama bapak Ini nih makanannya nih Terus ini apa pak Oh pancake Masya Allah Ini juga pancake ada kejunya Ada disini bang Ada serusnya Oh iya jalan-jalan Abang ngelak tau disini aja Iya Abang mau omelette gak dimasakin sama omnya Gak mau Gak mau nanti kita mau masak ah Disitu ada makanan apa aja Kita liat disini Ini nasi putihnya Terus disini Ini apa ini Wow ada sayuran Dan juga ada bihun-bihun Kemudian ini ada apa kita liat dulu Ini ada Wow ayo enak banget Kita makan dulu ya Oke Kita ambil dulu Disini Sulaiman Sulaiman kenapa Kemudian kita ambil dulu sayurnya Brokoli nih kesukan Sulaiman Oke sayang Iya wait wait Oke Oma ambilin Abang kasih abang hadiah Udah ranking satu ulang-ulang tahun Oke Oma kasih abang hadiah Abang ranking satu loh Di sekolahnya loh Sama ulang tahun Iya Kasih hadiah yang banyak Oke Kita makan dulu Let's go Ya suster ambil sus Masya Allah Makan nikmat Tuhanmu yang mana lagi Yang kau disetakan Masya Allah Masya Allah Di Desember ini Saya kemarin ke Jepang Terus ke Kanada sebetulnya Cuman Karena satu dan lain hal Akhirnya gak jadi ke Kanadanya Dan akhirnya kita mau berangkat umroh Sekeluarga Saya, Cindy, Richis Dan keluarga mereka Anak-anak saya gak ikut Saya sendirian Tanggal 31 Januari Sampai 8 31 Desember Sampai 8 Januari Kenapa kami berangkat umroh Karena kan waktu ibu sakit Waktu haji Adek-adek kan udah mau berangkat Untuk nusul ke Mekah Kan udah beli tiket dan segala macem Jadi ini ditunda sih sebenarnya Karena waktu itu mereka gak jadi ke Mekah Karena ibu sehat Jadi ini ditunda Mereka akhirnya kembali ke Mekahnya di 31 Desember Nah karena mau berangkat umroh Jadi di waktu liburan ini Bener-bener Manfaatkan waktu bersama dengan anak-anak Supaya anak-anak punya memori Masa kecil yang indah Insya Allah Karena anak-anak cepat banget gede Mungkin dia akan sibuk sama teman-teman Di satu hari nanti Mungkin dia Gak bisa bareng-bareng sama Orang keluarnya lagi Jadi masa kecil ini harus Dikasih memori-memori Yang indah Seluruh mereka terkenang Oke itu ada Mbak Kita makan dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa ini Mambro Hotel Recommended banget buat teman-teman semua Saya bakal sering kesini deh kayaknya Sama adek-adek saya Sama Cindy, sama Richie Sama anak-anaknya Karena tempatnya anak banget Masya Allah Oke Untuk teman-teman semua Kalau teman-teman bingung mau kemana Mambro Hotel ini jadi pilihan Untuk keluarga Saya makan dulu Bismillah Nah sekarang mau mau naik sepeda dulu Masih di Mambro Hotel ya Mana sih Oh si Ibrahim udah duluan aja sama om Oke sekarang kita Tuh Mbarien juga udah Bahagia dan naik sepeda Sekarang mau juga mau naik sepeda dulu Sama Sulaiman Dadah dulu Sulaiman Dadah Bismillahirrahmanirrahim Hai Abang Hallo Bismillahirrahmanirrahim kemana rohi hehehe hehehe dadah kadini dah dadah Sulaiman dadah awas ustadah awas oh ini tamannya taman main bola loh bisa main bola disini iya oke sayangku cintaku pinter banget kakak udah bisa sendirian nah temen-temen semua Alhamdulillah Sulaiman kita udah selesai liburannya sekarang kita mau pulang ke rumah nah senang gak kita ngapain aja kita makan di pantai abang maunya ulang tahun kita mau di pak kita udah di pantai ulang tahun ini nah Alhamdulillah kita udah selesai liburannya ya berapa hari abang lima hari empat malam senang banget bisa kumpul sama anak-anak semuanya main-main sepeda main-main skuter makan pagi makan pagi abang abang tuh berat banget makan pagi abang soalnya kayak gitu sih kasian Sulaiman tuh jadi jatoh kan abang berat banget abang bangun abang ini si abang nih ya ya Allah sebenernya suka nimpah-nimpah umah soalnya dia memang udah misalnya anak-anak juga sudah menghitam ya karena main terus di pantai tiap saat seperti abang nih udah menghitam dia kalau Sulaiman tetap memutih Sulaiman ya ya udah makasih udah nonton ya nanti kita lanjut di vlog-vlog berikutnya ada dulu nak Sulaiman tetap putih kayaknya sudah menghitam ini ya makasih ya udah nonton insyaallah kita akan ajak temen-temen semua di vlog-vlog berikutnya untuk ikutin kegiatan kita temen-temen komen di bawah aja kira-kira mau vlog-vlog apa aja oke happy holiday untuk semuanya ada dulu daaaah itu mobil badaw